Prosesor dari dulu sampai sekarang ini sudah memiliki banyak seri Dari dua kubu yang masih meranjai pasar komputer dan laptop Yaitu AMD dan Intel Banyaknya seri yang ada membuat pengguna terkadang dulu Manakah pilihan yang terbaik untuk mendapatkan performa yang maksimal Nah berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari prosesor Intel dan AMD Sejarah Singkat Intel Perusahaan Intel didirikan oleh dua orang yaitu Robert Noyes dan Gordon Morrow pada tahun 1968 Yang berbasis di Santa Clara, California Tahun 1080 hingga 1090 Ada orang ketiga yang selalu memimpin Intel selama masa merintisnya Yaitu Andy Group yang dikenal sebagai pemimpin strategis perusahaan Intel Kelebihan Intel Yang pertama dari kemampuan multimedia Yang kedua dari manajemen sumber prosesor Yang ketiga dari kompatibilitas dengan GPU Dan yang keempat dari overclocking prosesor Kurangan Intel Yang pertama dari segi harga yang sangat mahal Yang kedua dari kualitas grafis Secara singkat AMD AMD atau device micro device Berdiri pada tanggal 1 Mei 1999 AMD didirikan oleh Jerry Sender dan tujuh kawannya Pada awalnya AMD adalah perusahaan chip logika Kemudian pada tahun 1975 Memulai bisnis RAM Dan pada tahun yang sama pula AMD mengembangkan tiruan dari Intel 8080 Kelebihan dari prosesor AMD Yang pertama Peter EFV atau Peter Inverse Virus Protection Yang kedua dari grafis game Dan yang ketiga Harga relatif lebih murah dari prosesor Intel Kekurangan prosesor AMD Yang pertama dari manajemen sumber Dan yang kedua dari kualitas grafis multimedia Terima kasih telah menonton